Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dunia Jepangku, channel yang memberikan informasi antara hubungan Indonesia dan Jepang. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Kento Mamuta yang saat ini merupakan pemain ranking satu dunia untuk main single badminton dan hubungannya dengan pelatih Indonesia. Sebelum masuk ke beritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Dunia Jepangku, agar admin rajin untuk membuat video tentang informasi-informasi mengenai Indonesia di berita TV Jepang. Kento Mamuta, melahir di prefektur Kagawa, Jepang pada 1 September 1994. Seorang atlet pemain bulu tangkis men single yang berasal dari Jepang, Kento Mamuta sudah memulai karir bermain bulu tangkisnya sejak duduk di bangku sekolah dasar dan meraih gelar pertamanya di All Japan Elementary School Championship. Sebuah gelar yang bergensi dan sekarang menjadi pemain bulu tangkis tunggal putra ranking satu dunia. Pemain bulu tangkis peringkat satu dunia yang memegang rekor gelar ke-11 dalam satu musim ini, tidak lepas dari campur tangan pelatih Indonesia saat Mamuta berada di SMP Tomioka. Pelatih Indonesia itu adalah Imam Tohari. Diberitakan dalam suatu acara TV Jepang, di mana mewawancarai aktif Gento Mamuta, ada sosok pelatih Indonesia yang berjasa untuk dirinya. Mamuta mengatakan bahwa Imam Tohari adalah pelatih yang telah mengajarkan banyak ilmu padanya. Mulai dari teknik santuhan raket, teknik gerakan lengkah kaki, dan hampir kebanyakan permainan badminton dari Kento Mamuta saat ini merupakan hasil ajaran dari pelatih Imam Tohari. Imam Tohari melatih di Jepang selama 10 tahun, mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2013. Mempunyai kemampuan berbahasa Jepang yang baik, sangat baik dibandingkan admin yang sedang membaca narasi ini. Pada tahun 2002, Imam Tohari menjadi pelatih yang menangani tim Kyushu International University di Fukuoka. Dan setelah 5 tahun, Imam Tohari pun menerima ajakan dari Tomioka Badminton Club, dan menjadi pelatih kepala yang mengembangkan talenta-talenta muda dari para pemain Tomioka Daiichi Junior High dan Middle School. Di tahun 2008, di sekolah di prefektor Fukushima itu, Imam Tohari pertama kali bertemu dengan Ken Tomomota yang saat itu berusia 14 tahun. Di bawah kepelatihannya, dia membawa Ken Tomomota menjadi juara dunia junior, di mana itu adalah yang pertama kalinya di Jepang. Pelatih Imam Tohari mengajak Ken Tomomota yang saat itu duduk di kelas 1 SMA untuk menjalani latihan di Indonesia. Di sesi wawancara itu, Ken Tomomota mengatakan masih mengingat bagaimana kerasnya pelatihan yang dijalaninya di Indonesia, dan bagaimana di permainan bulu tangkisnya merupakan hasil dari latihan di Indonesia yang dijalaninya. Ken Tomomota juga mengatakan bahwa jika bukan karena pelatihan dari Imam Tohari, dia tidak akan menjadi yang seperti sekarang, karena dia sudah diberikan banyak ilmu dan juga pengalaman dari pelatih Imam Tohari. Kemudian di tahun 2012, Imam Tohari mendapatkan tawaran dari Reksi Mainaki untuk kembali ke tanah air dan menangani sektor Tunggal Putra. Banyak atlet dan orang tua atlet Jepang yang menyayangkan kepulangannya ke Indonesia. Mereka meminta agar Imam Tohari terus bisa melatih di Jepang. Bahkan, komite olahraga di Jepang sampai-sampai menawarinya untuk menjadi warga negara Jepang. Demikanlah informasi mengenai Ken Tomomota Ranking 1 Dunia dan hubungannya dengan pelatih Indonesia yang tayang di acara TV Jepang. Kemudian, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Dunia Jepang, agar channel ini bisa terus memberikan informasi-informasi mengenai Indonesia yang tayang di TV Jepang. Terima kasih. Terima kasih.